Woh Nek weh disulat yang mau siji Wih gugur sing liane Tapi kan tetep ada kata-kata pardunya wajib Walaupun udah mengugurkan Kalau kita ada kesempatan Lakukan Dalam surah aja ya woh Bagi kita Nek dilakukan pahala Nek gak emang banget kok Apalagi yang patuh Tipaya Oke Jadi ayo Kalau ada niat yang kurang baik Gana disedirahkan Ya Namanya Niyat 3 Wa ma Umiru Illadi Ya'budu Maha Mukhlisina Lahuddin Mukhlisina Lahuddin Hunafa Wa yuqimu Assolata Wa yuqtuz Zakah Wadzadika Dinul Qiyyima Maka niat itu harus Dilakukan terus menerus Soalnya ini terjadi perbedaan pendapat Ya Talakut bintiyat Apakah dilapatkan Atau tidak Dan Nggak Terlalu ribut Disitu Ada orang Ada orang Lamping Bila Borek Oh Kita Hati Terlalu Kalau selama Talakut itu Yang saya pahami Untuk mancing Greteking hati Itu gak apa Untuk mancing Tapi yang inti adalah Tintan Tintan Miat Amadol Kolbi Sesungguhnya Miat adalah Amalan Hati Tapi kalau ada orang Pengen mancing Miatnya Gak apa 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 Oke Jadi Yang kedua Ada namanya Dijroh Miat Kemudian Ada namanya Dijroh Amaliyat Dijroh Amaliyat Dijroh Berkaitan Dengan Serapas Namanya Maksudnya Begini Mungkin Dulu Kalau Bapak-bapak Baca Sejarah Kalau Seorang Wani Tantang Waduh Gujuri Gampang Gampang Orang-orang Dulu Gitu Misalkan Sembetul Bisa Ya Lagi Mulai Untuk Untuk Unyu Unyu Anak Datang Bu Apa Ketak Penang Itu Tak Gede Ane Mas Gede Menci Yakin Nek Saiki Ketak Tujuin Wetangan 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 Tujuin Jangan Wetangan 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 ditanam terus dikasih lagu saya tanya ini tanya ya saya lagi mengganti data nih itu aku tanya untuk referensi keilmuan gitu jadi kalau ada orang pelahir jahat itu hari-hari ini itu maksudnya apa Oh oke satu ini data ya ada punya pemalaman yang gak diambil ini hari-hari ini oh aku tanya kok Oh ada tadi supaya tidak di tapi kok enaknya di sekolah aku tanya Tanya cembatanya itu di atas gadanya ya, tapi kalau memang ada yang, misalkan kayak berobat nih berobat nih, apa lah nih ya dalam misalnya begini ya Pak berobat tuh dua satu berkaitan dengan beratnya itu memang diselidiki bisa membahas apa enggak, yang kedua kalau dia ada bacaan-bacaan, itu ada contohnya sebelumnya apa enggak, kayak gitu ya misalkan ada, kayak misalkan Nabi pututnya kesenggap sesuatu dibaca dengan patehan jadi ada danirnya, ya kalau dia ketengah sesuatu, diobatin dengan patehan dan dia termasuk asifah, akurannya adalah ubat, ada danirnya atau misalkan ada dia orang sakit, kemudian dibawa ke dokter kemudian dikasih ubat, ya secara medis itu bisa ubatin, oke nah terus kemudian dan ini pertanyaannya secara danir ada enggak? enggak, enggak ada enggak, secara medis enggak, nyambung kok-kok orang, gitu loh enggak orang, yuk jangan, gitu loh jangan maaf ini namanya jeruk amal ya sehingga amal-amal kita itu bener fondasi-fondasinya gitu kalau memang secara medis itu ada kaitannya yang sangat viral misalkan tentang kalung magnet dan macamnya setara danir ada enggak? kok enggak ada usah, bahkan nanti melarang ketika ada orang pakai-pakai ini diyakini kesembuhannya suketinya gitu tapi kalau memang ada kandungan yuk itu di medis di ilmu apa oh ada senyawa apa yang bisa ya monggo berarti ada kaitannya kalau enggak enggak boleh tambahkan gitu loh ini namanya jeruk amaliyat kita boleh berubah ya sesuatu yang tidak ada dasarnya sesuatu yang tidak tidak ada syariahnya kita mulai yes dan ya amalan-amalan yang enggak baik gitu ini namanya jeruk amaliyat ya apalagi diakini nah itu kan yakin lagi wah itu berat ya maka perlu kita perbaiki diri kita kemudian yang ketiga ya itu namanya hijrah sifat hijrah sifat itu ya kita kan ada sifat-sifat tertentu ya jadi manusia itu kan ada unsur ya kalau kita belajar itu ada yang baik bisa jadi malaikat ya artinya bahwa sifat-sifat sujud rukuk yang ada pada malaikat itu bisa ada pada diri manusia kemudian yang kedua cuman kalau dalam kitabnya Imam Kiputu yang ada unsur judul kitabnya Bapak Idul Kawaid itu ada sifat-sifat hayawaniya diwaniya yang masuk ke dalam diri manusia kadang-kadang kereng banget apa kereng gitu ya walang banget jahat ada ibu-ibu yang cendorno cendorno tegu waduh anak ini gitu ya Allah penuh kusuhan bab-bab-babbab Allah tiga membunuh musyaban ini hewan diegnya ini yang hewan saja kuda itu dia selalu mengangkat kakinya kalau ada anaknya yang ada di bawahnya kalau menginjak itu tidak di Чтобы musik-musik talk singa yang begitu galat itu kemudian dilarang dilatih tuh anaknya, kucing karena dia harus mengenalkan mos masa orientasi kucing MOK kan dia pinjangkan ke beberapa sempat dia tau, kebetulan lingkungan oh ini jairan sini, ini jairan sini meneh, 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 meneh itu ada pengetahuan lingkungan dilakukan oleh kucing ada yang begitu dia maaf sampai tahun usia itu gak paham galat jadi sifatnya perlu disedakkan dari al-mahmudah menuju al-mahmudah dari sifat-sifat terselah menuju sifat-sifat yang baik dari awan yang pelih menjadi medin kemudian jadi pelit jadi domok jadi males menjadi semangat itu perlu sifat-sifat kayak gitu disedakkan yang keempat yaitu hijro itu makan atau hijro tempat jadi mulai dari niat sama liat kemudian sifat dan tempat hijro tempat ini juga penting intinya tempat yang kita tuju lebih baik daripada yang kita tinggalkan ada dari niat banyak banget ya maaf misalkan ada kaedah ini kaedah ya milih teman sebelum perjalanan milih tetangga sebelum mendidikan rumah milih teman sebelum kita melakukan perjalanan milih tetangga sebelum mendidikan rumah disitu jamaah mariam namun maaf imra'at-usir'aun yaitu asya dia minta menjadi tetangganya Allah dulu sebelum dibuatkan rumah ya Allah jadikan aku tetanggaku bangunkan aku disampingmu yaitu rumah didalukan tetangganya dulu dan mendidikan rumah ini kaedah biarlah jadi boleh omah itu cek dulu kira-kira rumahnya bagaimana itu penting nah hijro tempat juga penting inget kan dalam kisah isro' iliad ada seseorang yang membunuh 99 orang habis itu dia mendatangi seorang ahlu ibadah karena dia ahli ibadah di padam insyaallah bijaklah memberikan nasihat dia bilang wahai tuan aku udah membunuh 99 orang dan aku ingin bertobat adakah pintu tobat untukku? gak ada karena kamu begitu kejam udah membunuh 99 orang oh kisah ampun patah di pisang setelah dia bunuh dia galop karena memang naluminya dia ingin tobat akhirnya diarahkan kepada ahlul ilmi ahlul ilmi dia punya pandangan bahwa rahmatnya Allah lebih luas daripada mukanya seberapapun orang membawa dosa kalau dia bertobat Allah pasti ampuni anak-anak sama seluruh tinggi langit menjulat ya awan-awan di langit kalau dia mau tobat maka sungguh Allah akan memberikan ampunan jangan-jangan seratus ribuan pun dia akan diampuni akhirnya dia mau bertobat disarankan sama ahlul ilmi ini kalau kamu ingin bener-bener bertobat lingkunganmu itu gak baik kamu cari tempat supaya kamu bisa selamat dia ketika keluar dari wilayahnya ajal menjeluminya dia meninggal dari wilayah baru keluar dari daerahnya datang malaikat rahmat ngajak dia ke sungguh datang malaikat adab menarik dia ke neraka dan yoyo-yoyo tukun rokok tukun rokok akhirnya Allah turunkan satu malaikat lagi untuk menjadi hakim di antara kedua akhirnya disuruh mengukur kalau jaraknya deket ke tempat yang dituju malaikat rahmat berhak kalau masih deket dengan tempat yang dia tinggalkan berarti dia bersama malaikat adab setelah diukur Allah pedekkan jarak antara dia menjadi lebih deket dengan yang ke tempat yang dituju Masya Allah jauh 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 ayo momentum ini kita jadikan sebagai momentum yang baik untuk hijrah yang biasanya jauh 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 ternyata b ошиб ayo jauh ternyata jauh yang unik lagi teman saya itu masya Allah pas kita diskusi tentang teori itu kemudian teman saya bilang gini oh iya tadi memang kutu omongnya oh iya oh iya berapa ribu-ribu kata boleh mocha Quran gue ya betul ya Allah jamin berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan mari di peringatan ini atau menampak tilasi sejarah ini kita berupaya tahun 1455 hijriah ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin Nabi mengatakan sebaik manusia adalah yang semakin bertambah usianya semakin naik selamat menikmati A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma gfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawafana wa tawafana ma'al-abarakatuh Allahumma gfir lana wa liwalidina wa rahmumum kama rambawuna sigara Ramban agfir lana wa liikhwa minal ladhina sabakuna bil ima Wala taj'al fi kulubina kirlan lillazina amanu Rabbana innaka raufun rahim Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhubika min sakhatika walna Allahumma arzukuna bihusnil khatima wa adkhilna fil janna Allahumma a'idna min azabi yawmil kiyamah Allahumma ja'anna binan tawabid Waj'anna minal mutatahirin Rabbana hablanah minas'alihin Rabbana hablanah min azwajina wa jurriyatina kurta ayyun Waj'alna min ruta fila imamah La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad zalimah Ya hayu ya qayyul birahmatika nastahid Aslih lana sya'nana kulla Wala takilna ila ankusina tarfata ayin Ya akram al-akramin Ya arham al-rohimin Ya hujibat sa'idin Ajib du'a'ana ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa kina'adha bandar Wa sallallahu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa as'abihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh